Terima kasih anam masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara SMP Negeri 2 Suwawa Kabupaten Bonebolango, Gorontalo terpaksa menunda pembelajaran tatap muka karena vaksinasi siswa belum mencapai 50%. Vaksinasi siswa menjadi syarat pembelajaran tatap muka di sekolah untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Bonebolango. Untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Bonebolango, Gorontalo, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah mulai digelar pada Senin 6 September 2021. Namun tidak semua sekolah di Bonebolango bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Suwawa Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Kepala SMP Negeri 2 Suwawa Lukman Pambi mengatakan, sekolah ini terpaksa menunda pembelajaran tatap muka karena vaksinasi siswa belum mencapai 50%. Lukman menjelaskan, dari 300 siswa di SMP Negeri 2 Suwawa baru 43 siswa tervaksinasi atau sekitar 18%. Sesuai dengan surat edaran Bupati Bonebolango, vaksinasi siswa menjadi syarat pembelajaran tatap muka di sekolah. Menyikapi surat edaran Bu Wakil Bupati Bonebolango tentang pelaksanaan tatap muka terbatas, khususnya di lingkungan SMP Sekolah Bonebolango. Maka kami di SMP Negeri 2 Suwawa, untuk hari ini belum bisa melaksanakan pelaksanaan tatap muka karena target yang diharapkan oleh pemerintah Bonebolango bahwa untuk siswa yang sudah buka sekolah itu harus minimal 50% siswanya harus sudah dipaksin. Setelah kemarin kami melaksanakan vaksin di SMP 2 Suwawa, ternyata dari 57 siswa yang dipaksin, 43 yang bisa dipaksin. Yang sisanya itu tidak bisa dipaksin karena dalam keadaan sakit. Minimnya partisipasi siswa untuk divaksinasi karena tak diizinkan oleh orang tua siswa. Meski demikian, untuk mencapai 50% tersebut, pihak sekolah masih terus melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa agar mengizinkan anaknya dilakukan vaksinasi. Mamat Kaida, Kompas TV Bonebolango, Gorontalo